Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanani Adeliasim dengan NINJ500210071. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang preparatistologi dari sistem endokrin. Ada lima teman-teman. Nah, untuk yang pertama ada glanula tiroidea. Glanula tiroidea ini memiliki folikel-folikel yang dimana folikel tersebut itu dilapisi oleh epitel yang berjenis epitel kuboid simplek atau selapis kuboid ya teman-teman. Nah, jadi di sini yang ditunjuk oleh nomor satu ini adalah folikel. Lalu, kumpulan dari folikel itu disebut lobulus. Nah, jadi segini lingkaran satu ini itu namanya lobulus ya teman-teman. Sedangkan kumpulan dari lobulus itu disebut lobus. Jadi, kalau ada pertanyaan, kumpulan dari folikel itu apa? Adalah lobulus. Sedangkan kumpulan dari lobulus adalah lobus. Begitu ya teman-teman. Baik, untuk yang nomor dua, ini adalah folikel dengan koloid. Lalu, untuk yang nomor tiga, nah, di sini ada sel yang namanya itu sel paravolikuler. Dimana sel ini terletak di antara folikel dan warnanya itu pucat. Nah, lalu di sini itu ada pembulu darah ya teman-teman. Nah, di glanula tiroidea ini ada dua jaringan ikat. Yang pertama itu ada jaringan ikat interfolikuler. Dan yang kedua ada jaringan ikat interlobularis. Bedanya apa? Kalau jaringan ikat interfolikuler itu terletak di antara folikel-folikel. Jadi, di antara folikel satu dengan folikel lain. Sedangkan jaringan ikat interlobularis itu terletak di antara lobulus satu dengan lobulus lain. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut untuk preparat yang kedua. Nah, preparat yang kedua adalah glanula pitoitari atau hipofisis. Nah, hipofisis ini disebut master of gland. Lalu, di sini itu ada sinusoid ya teman-teman. Dan di sini itu ada sel-sel yang namanya adalah sel basofil dan sel asidofil. Nah, bedanya apa antara kedua sel itu? Sel basofil ini warnanya itu cenderung ungu pekat. Sedangkan sel asidofil itu warna intinya itu pudar teman-teman atau pucat. Jadi, sel basofil intinya itu pekat. Sedangkan sel asidofil itu pudar. Nah, biasanya sel basofil itu berwarna ungu teman-teman. Sedangkan sel asidofil itu berwarna coklat. Begitu ya teman-teman. Lanjut ke yang ketiga ini itu ada sel kromofob teman-teman. Jadi, sel kromofob itu tidak menghasilkan hormon. Dia itu berdiri sendiri dan intinya itu hampir sama seperti sel asidofil. Namun, dia tidak mempunyai sitoplasma. Nah, sama ya teman-teman di sini, sekitar sini, sini, sini itu juga ada pembuluh darah. Tapi tidak terlihat. Kita lanjut ke preparat yang ketiga, yaitu insula pankreatica. Nah, insula pankreatica ini biasa disebut dengan pulau langerhat. Insula pankreatica ini merupakan bagian endokrin dari pankreas, teman-teman. Nah, di insula pankreatica ada sel-sel yang disebut sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Nah, sel yang paling banyak itu adalah sel beta. Sedangkan sel yang paling jarang ditemukan adalah sel F, teman-teman. Nah, bedanya apa antara sel-sel tersebut? Yang pertama adalah sel alfa, itu menghasilkan glukagon, dan sel beta itu menghasilkan insulin. Sedangkan sel beta menghasilkan somatostatin, lalu sel F menghasilkan polipeptida pankreas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jika kita membedakan antara sel alfa dan sel beta itu bagaimana? Kalau sel alfa itu, dia letaknya di tepi pulau, sedangkan sel beta itu di dekat sinusoid, teman-teman. Baik, kita lanjut ke preparat yang keempat. Nah, preparat yang keempat ini adalah glenula suprarenal atau glenula adrenal. glenula suprarenal ini dibungkus oleh kapsula. Nah, kapsulanya itu di mana? Kapsulanya itu di sini ya, teman-teman. Lalu, di glenula suprarenal ini ada bagian yang namanya kortek dan medula. Bagian kortek itu dari atas sampai sini, sampai yang nomor tiga ini, sedangkan yang nomor empat ini dinamakan bagian medulanya. Nah, di bagian kortek ini ada kapsula, lalu ada zona glomerulosa yang di nomor satu ini ya, teman-teman. Nah, zona glomerulosa ini merupakan sel yang bulat kolumner dan warnanya itu cenderung gelap, punya vakuola yang besar, itu ciri-cirinya. Sedangkan yang kedua, ini ada zona fasciculata, dia ini berisi serat-serat. Dan yang ketiga, ada zona retikularis, dia ini selnya kecil, lalu bulat, dan strukturnya itu lebih gelap karena sedikit lemak. Baik, untuk yang di sini, itu ada medula ya, teman-teman. Jadi, di medula ini punya dua sel, yang pertama sel epinefrositus dan sel norepinefrositus. Lalu, di sini juga ada venamedularis. Cukup lanjut ke preparat yang kelima, adalah glandula pineal. Nah, glandula pineal ini juga disebut epivisis cerebri atau badan pineal. Nah, dibungkus oleh apa? Dibungkus oleh diameter, teman-teman. Nah, di sini itu ada yang namanya sel secretory atau disebut sel pinealosit yang di mana menghasilkan melatonin. Nah, sel pinealosit itu yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Ini, ini sel pinealositnya. Lalu, untuk yang kedua itu ada sel neuroblia atau sel astrositnya. Sel astrosit itu yang mana? Yang ini, yang nomor satu, teman-teman. Nah, ini. Ciri-ciri dari sel astrosit itu selnya itu panjang, tidak ada titik tengah, seratnya banyak, dan warnanya itu cenderung belak. Sedangkan tadi, sel pinealosit itu ciri-cirinya selnya itu bulat, ada titik tengah, warnanya itu terang, seratnya itu sedikit, menghasilkan hormon yang disebut hormon melatonin. Nah, lalu di sini juga ada bonggungan khas, teman-teman, yang disebut corpora arenacea. Jadi, ini ya, corpora arenacea ini, atau bisa disebut brain scent. Jadi, ini itu sebagai deposit mineral. Baik, teman-teman, mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon di maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.